Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tips and tricks Bagaimana kita melakukan tindakan bila pada wasir tidak menyebabkan bengkak Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya yang menanyakan Dok saya sudah dilakukan pila kemudian saat saya BAB tiba-tiba bengkak Sebelum saya akan membahasnya Bagi teman-teman yang akan bertanya kepada saya silahkan tulis di link 3 Tanya Dr. Paran Saya akan menjawabnya dan akan mengupload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Kembali kepada bagaimana tips and tricknya Kalau kita melakukan tindakan bila anusnya tidak bengkak Yang pertama itu kita harus tahu kondisi anusnya, anus luarnya Bagi dokter-dokter yang melakukan tindakan bila itu harus melihat Anus pasien dalam inspeksi atau kita lihat Apakah ada kulit yang molor atau tidak Kalau dia entah derajat 1, 2, 3 tetapi kulitnya tidak molor Itu tanda bahwa kita melakukan tindakan bila Yang seperti biasa tidak menjadi masalah Artinya tetap mengikat di lapisan mukosa tidak akan jadi masalah Tetapi kalau dia sudah ada kulit yang molor atau mukosa yang kelihatan yang kita sebut Untuk mukosal prolapse baik komplit atau parsial Itu akan bisa menjadi masalah kalau kita mengikatnya di daerah yang seperti biasa Mengapa? Karena kalau kita mengikat misalnya setengah senti atau satu senti di atas linia dentata Atau satu setengah senti Maka ketika pasiennya BAB Maka ikatan kita akan ikut prolapse keluar dari anus Sehingga dia akan terjadi jepitan, terjepit ya Incarcerata Yang kemudian akan bengkak dan pasiennya tambah panik, tambah ngeden, tambah bengkak ya Oleh sebab itu bagi teman-teman sejawat saya yang melakukan tindakan bila Kalau melihat anusnya ini Ada tonjolan kulit yang cukup nonjol Atau bahkan kita melihat mukosa Ya selaput lendir mukosa yang merah jambu itu sudah bisa kita lihat di luar Maka hati-hati Kita harus mengikatnya lebih ke atas lagi ya Kita bisa mengikat dalam range setengah sampai dua setengah senti di atas linia dentata Ya mengapa minimal di atas setengah senti Ya katakanlah satu senti ya Karena setengah senti di atas linia dentata itu masih transitional zone Atau masih nyeri Oleh sebab itu mengikatnya harus di atas setengah senti Ya bisa satu sampai dua setengah senti ke atasnya Jadi kalau kita melakukan tindakan pengikatan Misalnya tidak hanya satu tempat Ya itu juga levelnya tidak boleh sama ya Misalnya dua senti semua dua senti Misalnya tiga lokasi yang diikat Itu akan menyebabkan namanya anular fibrosis Atau circular fibrosis yang menyebabkan akhirnya terjadi stenosis ya Oleh sebab itu kalau mengikat lebih daripada satu Misalnya satu lokasinya levelnya disini Satunya disini Satunya lebih ke atas lagi ya Jadi kalau mengikat tiga tempat Tidak boleh di level yang sama Ya ketinggian yang sama karena akan menyebabkan fibrosis Fibrosis kalau satu tempat maka seperti ring Kemudian itulah akan menyebabkan stenosis Kembali kepada tadi supaya tidak bengkak Itu dengan cara melihat inspeksi dulu Kadang dengan rectal tuse atau digital rectal examination Kita tarik kulit yang anal skin yang masuk Kalau dia bisa keluar prolapse Hati-hati kita mengikatnya harus lebih ke atas Karena kalau kita mengikat kira-kira satu senti di atas linea dan data Maka ketika pasien itu BAB Ikatan kita ikut prolapse Sehingga akan terjebit dan kemudian bengkak Ya Saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan tulis di link teritanya dokter baran Saya akan menjawab dan mengupload di channel youtube tanya dokter baran Sekali lagi inilah tips dari saya Supaya yang pertama Tidak bengkak Dengan cara mengikat lebih tinggi Jika kulitnya sudah sangat molor Atau bahkan kita sudah melihat yang namanya mucosal prolapse Ada jaringan mucosa yang bisa kita lihat dari luar Kita harus mengikatnya lebih ke dalam Dan yang kedua Kita tidak boleh mengikat lebih daripada satu itu pada level yang sama Karena kalau pada level yang sama Maka akan terjadi Fibrosis bersama-sama Kemudian seperti ring Anuler fibrosis Itulah akan menyebabkan Stenosis Jelas ya Jadi Supaya tidak bengkak dan tidak menyempit Itu Tips dan trik dari saya